Oke sip terima kasih perkenalkan diri dulu dong Hai nama saya Mary Kristina ini udah wawancara keberapa tiga tiga kayak ketiga kali terlalu sering ya makasih ya Mary udah datang jauh-jauh dari tangerang ya eh ini kali ini Mary di wawancara sebelumnya diwawancari sebagai yang itu ya yang softime ya internship terus selanjutnya lulus n2 ya terus apalagi ketiga ya oke oke ya kali ini wawancaranya berkaitan dengan keikut sertaan Mary di lomba presentasi bahasa Jepang tingkat jabodetabek dan nasional yang pertama di Indonesia yang diadakan oleh jajapan foundation ya karena Mary di tingkat nasional jadi juara ke kedua terus di tingkat jabodetabek tapi jadi dapet juara pertama pertanyaan pertama nih untuk waktu ikut di tingkat jabodetabek dulu ya persiapannya persiapannya pertama tentunya itu nyusun naskah ya dan nyusun naskahnya ini paling makan waktu menurut aku pribadi karena benar-benar-benar stormy nyesuai tema terus juga kayak kesesuaian tema terus juga kayak ini bener yang terbaik gak sih gitu kayak gitu terus habis itu juga konsultasi juga dengan hari sensei dan juga dosen-dosen yang lain udah selesai di pembuatan naskah itu tentunya kita ngapalin mulai ngapalin terus juga kayak latihan artikulasi dan lain-lain gitu kan ini kan lombanya diadainnya online kupikir bakal kayak ah gampanglah ambil video sekali take easy gitu kan kayak udah udah wikirnya gitu gitu kan udah asalkan udah hafal bisa gitu tapi ternyata proses pengambilan videonya itu tidak segampang yang dipikirin prosesnya dua hari ya sensei ya jadi aku waktu di tahap jabodetabek itu untuk pengambilan videonya sendiri tuh di hari pertama benar-benar kacau gitu kayak nggak ada yang bagus gitu sampai akhirnya ngelanjutin di hari kedua ya sekian tapi pas sebenarnya pas di nasional juga pakai apa namanya naskah yang sama ya tapi kita ngambil ulang ya waktu itu ya karena emang diizinkan untuk retag ulang gitu kan kayak untuk tahap nasional ini peserta dibolehkan untuk retag ulang terus juga memperbaiki naskahnya gitu kan juga dengan poin-poin yang tentunya perlu diperhatikan lagi gitu seperti itu oke sebenarnya itu bisa diedit ya masukin apa kayak animasi PPT nya gitu kali ya bisa sebenarnya kalau itu jujur saya kurang tahu sensei mungkin ini kayak pendapat pribadi aja sih soalnya kayak untuk yang di nasional juara 123 nya sendiri sih rata-rata emang yang pengambilan videonya manual gitu kan yang emang entah itu dari LCD atau emang dengan proyektor gitu tapi rata-rata tuh emang yang presentasinya orangnya terus baru di video kan gitu oke 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 jadi entah itu juga masuk penilaian atau tidak sih ini hanya apa pengamatan pribadi oke 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 emang sih rata-rata eh presenternya di sampingnya ada layar gitu ya oke oke terus dari proses itu yang paling berkesan adalah pengambilan videonya iya ya dibantu sama Kak Nui juga ya sip 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 oke terus eh dari dua tahap pidato itu ya dapet tadi apa aja nih kalau yang jauh badetabek itu saya dapat facar diskon belanja di Gramedia sebesar kalau tidak salah 450.000 rupiah terus juga ada kayak piala dan juga sertifikatnya gitu untuk di tahap nasional itu yang juga ada dua kita tentunya juga dapat sertifikat piala terus ada eh hadiah dari sponsor lainnya tuh kayak ada kamus elektronik buku pembelajaran kayak N1 N2 gitu terus juga ada eh yang paling kalau saya sih paling gede dapetnya kulkas gitu terus ada dapat miniatur airplane juga kayak gitu kayak gitu jadi saya juga sebenarnya lihat kan pas itu ya pas muncul miniatur pesawat itu saya pikir Meri wah ke Jepang nih Meri nih gitu ya udah seneng tapi ternyata miniatur airplane-nya aja tapi ya Alhamdulillah ya bisa apa namanya bisa-bisa-bisa sampai kesan ke tahap itu ya 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 sip 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 ini pesan pesan untuk terakhir nih ya pesan untuk mungkin adik-adik kelasnya yang minat ikut lo mau ikut lomba kayak lomba presentasi atau lomba pidato tapi nggak percaya diri tuh gimana tuh Meri untuk yang nggak percaya diri pertama agak susah juga sih sebenarnya kalau nggak percaya diri ya cuma kayak yang pasti bisa diskusi dengan dosen dengan teman gitu kan terus kayak eh kalian kalau punya tema tertentu atau ngerasa kayak punya Oh ide ini bagus tapi nggak tahu mau ngolahnya gimana itu tuh paling bagus banget kalau langsung datang ke dosen yang kalian anggap dekat gitu kan atau senior gitu mungkin di situ bisa diolah habis itu eh dan lagi-lagi dibawa ke dosen sih tentunya gitu kan kayak Sensei saya ada tema seperti ini saya kepikiran ide seperti ini menurut saya gimana gitu nah dari situ tuh nanti pasti bakal banyak masukan yang bisa banget diolah lagi gitu untuk bikin teks kita tuh lebih mantep lagi oke Oke sih terima kasih Meri ya jadi saya pribadi juga banyak terlibat ya di persiapan yang ikut lomba presentasi yang ikut lomba pidato jadi banyak juga yang memulainya dari nol banget cuma bawa bawa tema yang dia pikir menarik gitu ya jadi terus kita ngobrol brainstorming terus mulai nyusun kerangkanya terus dari situ sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit saya juga itu kurang lebih untuk penyusunan naskah 4-3 minggu ya dari nol bener-bener dari nol bahkan peserta lain yang dari sesama dari unsada tuh udah ada yang udah jadi naskahnya saya baru kayak saya baru ada ide aja kayak gitu Iya jadi emang nggak apa-apa banget gitu kayak pelan-pelan tapi pasti gitu terima kasih banyak Meri atas apa namanya masukannya ya buat temen-temen di Prodi Bahasa dan Kebunan Jepang terus pesan dari Mimin untuk mahasiswa yang mau berkiprah ya di perlombaan apapun kalau merasa ragu itu boleh datang kapan aja hubungin aja nomor HPnya Mimin itu udah tersebar kemana-mana ya Insya Allah mudah-mudah di mudah dijangkau ya itu saja hari ini terima kasih bye bye ya tadi wawancara saya Mimin dengan Merry Kristina Lestari ya untuk ke mahasiswa yang apa namanya ingin berkolaborasi ingin muncul di TV bersama Mimin silahkan bisa menghubungi Mimin langsung ya atau datang aja ke ruang Prodi terus Mimin saya mau muncul di TV gitu aja atau lewat apa deh kok ya ditunggu sama Mimin terima kasih